Oke guys, jumpa lagi dengan saya ya, nah kali ini ada yang kasus kemarin kita itu menemukan ada yang urgent dan ada yang emergency Jadi dia datang ke bengkel saya, itu-itu dia overheat motornya NMAG, overheat motornya NMAG Setelah kita tolong katanya, tapi itu masih gak apa-apa ya, dari segi radiator dia masih bagus, tidak masalah Tapi ketika kita tolong itu, yang dia katakan adalah motor saya setelah upgrade kirian itu gak bisa lari, mesin teriak doang Jadi ketika jalan 70 itu, 70 teriak terus lama-lama di cek menyalah Nah setelah kita teliti, ternyata masalahnya overhead berujuk pada cover radiator dan CVT Oke seperti apa, kita lanjut bahas di meja ya Ya oke, jadi gini kita akan kasih penerangan Ya terang sekali Nah mungkin gini ya, nah kali ini jadi ini itu lebih tepatnya kalau misalnya dia overhead itu kami merujuk pada dua hal Yang pertama, hal pertama itu adalah cover radiator di motor NMAG yang kemarin ke tempat saya Ya sebentar, sebentar Nah jadi, dua ini itu yang menyebabkan overhead pada motor NMAG 2019 kemarin Tidak ada yang menyebabkan Tidak ada yang menyebabkan Pernya ini, nah ini akan lebih susah Tapi bukan berarti pairnya yang jadi penyebabnya itu adalah si ini ya Eh bukan, ini aku dandami orang-orang spektro nanti ini Bukan, ini bukan, pairnya dibawa pulang sama orangnya Bukan pair ini ya, oke, bukan pair ini Ini hanya ilustrasi Ya jadi gitu, pair CVT penyebab utama Hal pertama, poin pertama ya Kenapa pair CVT ini jadi tersangka Adalah ketika panjangnya ini dia berlebih Misalnya, misalnya ya Panjang standar itu cukup 14 Ya sudah 14 cm gitu loh Nah kemarin itu aku kaget banget Ketika melihat si ini, pairnya ini Keluar dari tatakannya ini Itu tuh langsung kayak Kan ditahan pake kaki tau Gini kan Kayak gini Nah nyempotnya Ini nyempotnya kan Ini bari tekak dua telapak tanganku Nah di telapak tangan gini ya Itu ketika udah buatnya ini lepas Itu tuh Daya lontarnya ini tuh Sangat-sangat Sangat tinggi Sampai kakiku tuh Sampai birem ya Kalau kalian tahu nih Kalau nggak percaya nih Sampai salah urat Nih Jarem Asli ini Bukan jatoh ya Ini sakit Sakit Nah Jadi gitu Sampai kaget gitu loh Ini gila Ini ada laron Udah mulai musim hujan Ada laron Nah terus apa Aku sampai kaget Kok Keras banget lah Setelah kulihat pairnya Ya mungkin ada embel-embel Yang sudah dijelasin di tiktok Ya kalau pair tersebut Dilarang untuk didino Ya pokoknya pair itulah Aku tahu karena bentuknya Kayak krom-krom kecoklatan gitu Nah setelah saya ukur Itu Panjangnya dia tuh Misalnya ya ini 14 cm Vario itu standarnya 12 cm Tapi ini PCE Apa PCE K97 ya 14 cm Nah dia itu Panjangnya Luar biasa Asli ya nggak Bohong Dia di 16 cm Ini nggak pegang muat Saya ukurnya pakai penggaris ini Dia ada di 16 cm Segini Betapa ngerinya Sudah panjang Dan keras Wah Jamet Jalan Sudah panjang Dan keras Itu kalau Mr. P Boleh jadi Tapi sayangnya ini adalah Persevity Kalau Persevity Panjang dan keras Itu Dia kurang bagus bagi saya Karena Persevity Dan Per Club Dan Per Sentry Itu adalah Yang terpenting itu Bukan hanya kerasnya saja Tapi gimana daya sih Ini Elastisnya Nah kalau cuma keras doang Ini ya keras ya Ah 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 Keras doang kayak gini Berbeda sama buatan saya Yang kayak gini Ah Kan Enak mana kan sudah terlihat Kalian main Ya main Dengan posisi seperti ini Eh Eh Nah Sama main dengan posisi seperti ini Ik Ik Pasti lebih nikmat yang Dorongnya itu Gaya angsa terbang maju mundurnya itu seperti ini Lebih nikmat seperti ini Punya aku ini berapa Ini 1000 RPM Versi Smooth Lalu bang maksudmu apa Apakah produk Spectro ini jelek Kok yuk gak gitu mas Bagus Ya Bagus Nah Kalau Dia Kenapa kok bisa 16 cm Kok bisa Apa Tidak Kayak ini cuma 14 cm Karena dia pakai pair AA Ya 5 huruf itu Dengan panjang 16 cm Aleh aleh Embel embel adalah pair PCX CFU Thailand Dan orang juga bingung Karena Yang diedukasi oleh Apa Afiliator Apa Afiliator siapa Influencer ya Influencer Sebelumnya adalah semakin panjang Pair Itu adalah semakin Kencang Semakin cepat Tapi ternyata salah ganti Motornya limit terus Ya iyalah Misalnya Ini Misalnya ini Punya X-Max Dia lontaran ori milik N-Max Panjangnya kurang lebih seperti ini Diganti dengan yang lebih seperti ini Itu jelas bikin rungkat Atau bikin nafas motor jadi sesak Kalau dari saya Terserah mau Orang-orang saya di Ecek-ecek sama bengkel-bengkel besar Dengan kata-kata mereka Terserah Ya tapi memang saya gitu Kalau ganti pair lebih panjang Dan lebih Banyak uliranya Itu nafas akan tetap Jadi lebih pendek Kalau bilang tambah panjang Tambah uliran dan tambah panjang Bikit nafas speed naik Mohon maaf Kalau bagiku Bukan bengkel lain Ya bagiku sendiri itu bodoh Nah Karena gini Di tiktok itu banyak sekali Yang kebakaran jenggot Bahkan Sering bukan kebakaran jenggot lagi ya Bahkan bengkel-bengkel itu Sering bikin vt juga di youtube Itu tuh seperti kebakaran jenggot Nah Karena kenapa Ya saya hanya bikin ulasan tentang Persevete seperti ini Kalau dipasang seperti ini Tapi mereka-mereka yang Penjual-penjual itu Dan para pelaku saya itu tuh Apa Marah ke saya Caramu berarti salah Nah dari situlah mungkin Diadakannya ada Kejuaraan Balapan sepeda motor Untuk Memberikan Apa Efek bukti antara bengkel A Dan bengkel B Mungkin Kok PPAT A Sama PPATB Saingan akta Padahal kan sama-sama Siapa yang paling cepat bagus Masuk gitu kan Enggak juga Nah seperti itu Per itu Seperti yang terbaik adalah Mendatnya juga Ya Dari sisi mendatnya juga Kalau hanya keras Dia daya lontarnya jelek Membal Daya membalnya ini jelek Dia sama aja Berbicara tentang Per CVT yang tambah panjang Dan tambah Rengket ini ulirannya Itu seperti halnya Ini Kayak Misalnya ini Ini Per CVT ini Kita analogikan adalah Per CVT Cover shock ini Dia Renggang seperti ini Nah Ketika dia itu Sudah Apa namanya Si ini Pin gate nya ini sudah Mendorong maksimal Dari awal kan Dia kan seperti ini Seperti ini Nah Akselerasi Terus Akselerasi terus Dia top speed Set Nah Ketika mau gini kan Ini kan dorong ya Dorong ya Dari Letak pair kan disini Letak pair Udah cukup lah Udah cukup Cukup Nah Letak pair kayak gini Nah sudah Sampai sini Ini kan masih agak renggang ya Masih agak renggang Ketika nanti Ketika Kayak gini itu masih renggang ya Oke sorry Seperti ini adalah Ketika pair itu agak renggang Jadi posisinya masih Posisi Gimana Teman-teman Di posisi seperti ini Ibarat renggang seperti ini Nah tapi ketika Posisi ini sudah terkalai Celeng Nah posisi ini sudah terkalai Apa namanya Gitu Oh lah matanya Nah Dia mau mencapai ke top speed Set Nah kayak gini Jadi yang sebelumnya seperti ini ya Nah kayak gini Ini saya bukan mengajari Tapi sharing ya Seperti ini Terus ini kesini Set Mau beralih dari kayak gini ke gini Itu kan dia kan yang tadinya Awal kayak gini Mengkeret Masih lanjong kayak gini Terus dia Jadi Kegeser Kayak gini Nah kayak gini ke top speed Dia itu kan tergenjat Ini kan tergenjat Ya Tergenjat kayak gini Nah Ini Genjatan ini Itu tuh seperti Halnya seperti cover ini Nih Nah Ini tuh juga dipikirin Masuknya ini serasi Ada efek Membalnya juga Bagus Kalau gak asal keras Mau diginiin Sudah gak bisa Itu mau menahan power motor Atau gimana Analisinya kayak gitu Kalau misalnya ini enak Per ini fungsional Mekanismenya itu Dapat fungsional Itu tuh motor Jadi gak ada loading power Atau delay power CVT itu bukan menghasilkan tenaga Tapi dia sebagai broker Atau penyalur Pialang Penyalur Daripada tenaga Si mesin Jangan sampai Tertahan Ada yang tertahan Kita cari settingan yang optimal Cari settingan yang bener-bener Bisa menelantarkan Secara 90% lebih Kenapa kalau 90% lebih Karena tau sendirilah Kalau CVT itu Mekanisme geraknya adalah Fun belt Yang mana fun belt Adalah dicepet disini Jepetan Yang lainnya jepet pasti ada selip Beda kalau rantai Termakan atau ter-PNP oleh dudukan Gitu Nah kalau misalnya Ini kok pernya panjang dan keras Ya panjang dan bodoh Eh sorry Panjang dan keras Nah itu Ketika kayak gini Dari yang akselerasi Dari yang akselerasi Mau ke top speed Itu tuh belum mentok Ini mentok ya Itu tuh baru sampai kayak gini Atau Si pair itu sudah habis Jarak mainnya Sudah habis Jarak mainnya Alhasil Ketika seperti ini Ya seperti Ketika seperti ini Posisi belum Pin gate nya belum mentok Belum mentok Belum mentok disini Dia masih setengah Ya setengah disini Kalau pairnya Ketika terlalu panjang Dia itu Ibarat istilah Ketika seperti ini Dia itu sudah habis Nah Sudah habis Daya ulirnya Atau daya main Ulirnya ini Sudah rangkat Sudah rangkat Ilustrisinya rangkat seperti apa Ini renggang Kayak peri Kayak ini Ilustrasi rangkatnya adalah Dia sudah merangkat seperti ini Kalau sudah seperti ini Si pair Kalau sudah mentok Full seperti ini Habis Jarak mainnya ini Habis Ya nggak bisa lagi Mau ketekan Orang ini udah habis nih Misalnya udah mentok kayak gini Setengah aja Jalan setengah Dia udah Habis Kalau misalnya mau kayak gini lagi Ya ini Ceprol Atau melengseli gini Prol Tapi itu susah Karena kalau di jalan Ada Namanya Statistika Atau bukan Apa kayak Statis grafik Kontur jalan itu Ada yang naik Turun Kadang Nganan dikit Ngiri dikit Rada miring Rada cecek Nah gitu itu Mempengaruhi Beban Kepada si motor juga Bedanya kalau standar 2 Meledak Oke Meledaknya CVT itu Juga berasal dari Apa Keras tidaknya Tebal tidaknya Bahan dari si mangkok ganda juga Pengaruh Gitu Nah kalau dari Kami Menganalisa Kenapa kok NMAC Itu bisa Overhead Yang kemarin datang ke rumah Adalah dari pair Ini Lah lalu Setelah kita tahu Di sini Hal yang lain Yang poin kedua Yang disebabkan oleh NMAC Apa Overhead ini adalah Jalur pin gate nya Karena kami gak ada Itu Jadi dia masih pakai yang standar Itu di sini Gerong Kayak nyekong Ngantong Ya itu jadi Getar juga di kecepatan 60-70 Tapi kan gak mungkin Jam 10 malam Beli kayak gini baru Di mana Toko tutup Mengingat di Montilan sendiri Poli sliding safe gini Keterbatasan juga Tuh Nah ini juga Dari versi Ini juga Ini jangan asal Keras Mau buka kayak gini aja Susah Kalau asal keras Mau buka kayak gini aja Susah Itu yang terjadi adalah Gerung Ya Nah Motor itu mau dibikin apa Bikin power itu ditahan Atau power itu di loss Gitu Tapi kalau misalnya Per ini terlalu lembek juga Ini terlalu ngeloss Itu juga Berefek pada Nafas motor yang terlalu singkat Oke untuk akselerasi Oke tapi untuk top speed Dia Sudah Habis nafasnya Kok bisa mas Ya sebelum top speed Ini udah nempel semua Jadi nafasnya pendek Apakah Hanya satu faktor ini Yang menyebabkan Per sentri lembek Nafas atas jadi pendek Tentunya ada beberapa hal Itu perlu ada kajian Atau Apa istilahnya Itu ya Apa ya Kayak kajian atau Bukan kajian ya Eksperimen lebih Apakah itu aja Tapi kalau Sepaham saya Dan sepengalaman saya Adalah Ini saja yang mempengaruhi Ya Gitu Dan juga apabila Kok ininya Lembek tapi Kampasnya udah tipis Itu it's okay Tapi kalau Kampasnya lembek Pernya lembek Kampasnya tebel Itu akselerasinya Enak Tapi atasnya Agak kurang Gimana mas kalau soal Per sentri Per sentri adalah cari yang Sedang Cukup Pada mekanisme Kerja Secara Standar Itu sudah cukup enak Buat harian Anda Tolok ukur Saya main Dan menyediakan Sperpat kirian Itu berbeda Dari toko lainnya Prap segeris Hadir Itu untuk kebutuhan Yang benar-benar Cari nyaman Buat harian Karena Kenapa Orang beli itu Yang diharapkan Adalah enak Kalau Orang beli kirian Kencang itu Di tempat saya Atau yang saya temukan Itu Lebih sedikit Daripada Orang yang cari Dengan tema Hasil enak Atau enak-enak Gitu Itu Dari Saya Sendiri Jadi Setiap Influencer Atau setiap konten Pembuat konten Dan Bengkel gini Tentu memiliki Cara kinerja Sendiri-sendiri Dan tidak Bisa disamakan Atau disuruh Menyamai Kepada bengkel Lain Ya Terutama saya Notabene saya Kalau suruh main kirian Untuk Sepit-sepitan Itu memang Bukan bidang saya Saya lebih Pada Apa namanya Pasaran Atau pada Segmen Seperti Orang kerja Kerja di bank BRI BNI Mandiri Dimuntilan Koperasi Koperasi BMT Bima Koperasi Kembang Parama Atau apalah Kayak gitu Terus Pegawai SBPU Sapan Bank BRI Oke Ya terus Apa ya Ya pekerja-pekerja Gitu lah Kalau untuk siswa mas Yang cari kencang Jarang Karena kalau di tempat saya Anak sekolah Yang cari kencang Itu biasanya lebih ke Beli online Asal ini Keras Asal ini Keras Pasal di bengkel Pulang-pulang Yang dia ngerasakan gak enak Tapi dalam hati Itu yang dia rasakan Tapi Dia bilang dari mulut Ibu dan bapaknya bilang Motor tambah enak Ya itu Jati diri Mengakui Enak Tidaknya aja Kalau Apa masih Anak-anak itu Ya Wajar lah ya Tapi kalau sudah Dewasa Peranjak dewasa Berani Untuk mengambil prinsip Mengakui Ini bener-bener enak Diaku Ini bener-bener enggak Itu Oke Silahkan Tapi kalau orang dewasa Biasanya motornya gak enak Dan tidak dilakukan Alih Mendasar Emergensi dasar Seperti halnya Servis CVT Itu Biasanya memang mendahulukan Kebutuhan lain Selain servis CVT Karena Jangan terlalu Berpatok pada Kirian doang Dalam hidup Kebutuhan primer Harus didasari Kecuali memang Untuk Urgen-urgen Ya gitu Itu kalau dari Saya Itu Adalah Analisis Dari sudut analogi Pribadi saya Mengenai Kenapa bisa Overhead Si NMAX Yang kedua Adalah Cover Lagiator Ini kalau kayak gini Ya Kayak gini Nah kayak gini Itu kalau misalnya Dipasang Mepet Sama mesin Misalnya mesinnya apa ya Misalnya Mesinnya adalah Ini ya Cover HP ku ini Nah ini misalnya ini Radiatornya ini Radiatornya ini Gini tau Radiatornya gini Nah ini tuh dipasang Mepet sama radiator Biasanya kalau variasi kayak gini Biasanya ya Biasanya itu Dipasangnya itu dudukannya Mepet Ketika Mepet seperti ini Itu apakah sirkulasi anginya bagus Tentu tidak Ini si radiator ini Ini sangat terhambat oleh Cover radiator yang terlalu kayak gini Ya Yang terlalu kayak gini Nah apakah si NMAX itu Cover radiatornya seperti ini Tidak Sekali lagi tidak Ini cover radiator ini Dan ini adalah Sampling Tapi Mirip-mirip bentuknya seperti ini Hal yang perlu kita ketahui Atau hal yang perlu kita Kaji adalah Dari bentuk yang mirip seperti ini Itu Terdapat Banyak daging Di sini Banyak daging di sini Ini yang menghalangi angin Tes angin Pak kipas angin Misalnya Pak kipas angin Nah Nih Ini kintil-kintil ya Ini kintil-kintil Nah Tuh Itu kintil-kintil Nah Jadi lebih tenang tuh dia Malam balik anjay Tapi malam balik ini Nah Nah Kalau masih terus yang ini Malam balik anjir Nah Ilustrasinya seperti itu ya Jadi Orangnya juga kemarin sudah saya WA Katanya sudah oke Ini Tak lepas Suruh pasang yang standarnya aja Yang standar motornya di rumah Dia Suruh pasang Dia bilang memang betul sih yang Saya rakwa yang kamu katain mas Gitu Dia jadi lebih Apa Nggak overhead motornya Terus Ini juga kemarin Karena dia bilang Perbawanya tinggal di bengkel yang dia pasang Jadi dia nggak punya Saya kasih yang handbag Dia juga bilang Enak Yang perhaps gara 1000 RPM ini Gitu Ya oke Gitu Jadi Itu adalah analisis pribadi saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila video ini terkepanjangan Habis ini kita bikin vlog yang lain Oke Per CVT Dan Cover radiator Sudah Selesai Ini adalah sebuah masalah yang Bisa bikin motor anda overhead Supaya Kes renew Una Sekeranya Jiong Skir Tuk Tuk Sub indo by broth3rmax